Oke cuy, jadi kali ini gue mau ajak kalian untuk mencicipi cita rasa Jogja, tapi ada di Bekasi. Halo semuanya, balik lagi di channel Mabelang Laper. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang ingin nonton video ini. Jadi kali ini gue lagi ada di Grand Wisata lagi, ini di Ruko River Town. Kita balik lagi ke sini. Dan ini gue nemu satu tempat, sebenarnya ini sebelahan banget kita pernah review juga segondok Mbak Asi ya. Nah, di sebelahnya itu ternyata ada yang jual sate kelatak cuy. Sate kelatak khas Jogja. Jadi gue pengen tau nih, sebenarnya rasanya gimana dia jual ya. Gue penasaran banget apakah cita rasanya sama dengan yang di Jogja. Apalagi di sini tuh, kalau sate kelatak itu kan terkenalnya dengan kambing ya. Di sini tuh gak cuma kambing, ada sapi, ada ayam juga. Nah, penasaran gak kalau sate kelatak tapi pakenya dagingnya daging ayam? Lalu saja kita ke dalam, kita cobain makanannya gimana. Ambil makanan kalian, temenin gue makan, kita makan sama-sama. Let's go! Memang sih mas, mas. Masan dong mas. Boleh. Sebelumnya aku sambil nanya-nanya boleh ya? Iya boleh. Dengan mas siapa nih mas? Saya Dinan. 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 Ini sate kelatak Jogja ini udah buka dari kapan mas? Saya tahun 2017 sih. Di sini ya? Di sini ya? Kalau cabang ada lagi? Kalau cabang kita ada di kota wisata juga. Tapi ini yang pertama ya? Ini yang menunya kan banyak banget nih. Saya bingung nih. Rekomendasinya apa nih mas kalau di sini? Di sini kami itu rekomendasi sate kelatak. Kambing yang ini original ya. Iya dia itu ukurannya besar 5 tusuk. Satu porsi 5 tusuk. Kalau yang paling favorit banget yang banyak dibeli? Jadi kalau untuk favoritnya di sini sih. Yang kuah-kuah itu yang pertama tongseng ya. Tongseng sama tengkleng. Tongseng sama tengkleng. Untuk ke-3 nya gulai kambing sama sate. Kalau satenya sendiri bisa pesan setengah porsi atau ala kart atau di mix gitu nggak sih? Kalau untuk kita di sini ada menu ala kartu ya. Untuk menu satuan. Untuk pertusutnya juga ada di sini. Untuk menu satuannya bisa dilihat ya mas ya. Untuk sate kambingnya bisa satu tusuk di sini bisa kelihatan. Bisa kekalisnya ya. Oh jadi bisa satu porsi bisa per satu tusuk gitu ya. Mas ini kenapa sih kan kalau sate kelatak itu khasnya daging kambing ya. Tapi kalau di sini ada ayam ada sapi juga katanya. Kalau di sini sebenarnya untuk sate kelatak itu original kambing mas. Tapi di sini kami adakan itu ayam sama sapi juga. Untuk opsional ya. Jadi kalau yang nggak suka kambing bisa pesan itu ya. Iya jadi biasanya anak-anak sih ya. Anak-anak. Bambai suka nggak suka kambing itu bisa pilih ayam atau sapi. Tapi untuk originalnya kambing. Jagoannya kambing. Jagoannya kambing. Mas ini ada yang lagi promo nih ya paket spesial. Ini apa nih mas paket apa nih? Di sini kita sih baru launching ini ya. Sebenarnya baru jalan tiga mingguan ya. Untuk paket mbe disini kita bisa dapat tiga tusuk sate kambing original. Plus nasi, sambal dan sudah termasuk minum ya mas. Este manis atau bisa este tawar. Bisa panas juga. Manis atau tawar. Satunya ada paket pitik. Iya untuk paket pitik itu jadi satenya sate ayam ya mas. Sate ayam sama juga dia sama kayak paket mbe. Kuantitinya tiga tusuk juga. Sudah dapat nasi plus minum juga. Sama sambal plus kuah gula ya. Ini disajinnya tetap pakai kuah gula ya. Iya betul. Karena khasnya kelatakan gitu ya. Kuah gulanya juga. Jadi gue pesen apa aja. Jadi yang pertama ini gue pesen sate klataknya. Kok gue mau ngomong sate tengkleng ya. Sate klatak. Of course karena ini jagoannya mereka. Jadi gue pesen ala kart aja. Biar bisa nyobain tiga-tiganya. Jadi ini pesen yang kambing. Terus yang ayam. Sama yang sapi. Terus gue pesen. Ini udah dapat kuah gulai. Tadi kayak kuah gulai sama sambal. Terus gue pesen ini ada tongseng. Tongseng kambing. Dan yang ini juga jagoannya mereka. Tengkleng kambing. Nanti harganya gue skill di belakang ya. Oke sekarang kita cobain mulai dari sate klataknya dulu ya. Ini gue mau coba yang tambing. Tuh tender banget cuy. Diangnya tuh juicy banget. Masih ada air-airnya gini loh. Dan ini tuh untuk ala kartunya kita pesen yang jumbo-jumbo. Ini yang jumbo ya cuy ya. Segede ini. Dan emang khasnya sate klatak adalah pakai dagangnya itu yang besi. Jadi panasnya itu merata sampai dalam-dalam. Karena nanti dibakar tuh besi ini ikut panas kan. Gue coba yang dari yang kambing dulu. Ini coba yang pakai kuah gulainya ya. Lanjut kita cobain yang ayamnya. Ini emang sesuai sama tagline-nya mereka. Tadi katanya spicy, tender, and juicy. Tuh. Ini dagunya tebal-tebal banget loh cuy. Kita coba yang pakai kuah gulainya ini juga enak banget sih. Kita pakai tangan kanan kan. Lanjut kita cobain yang sapi. Wah, mudah pedis banget. ini satenya originalnya dia tuh udah enak banget jadi ada asinnya yang berasa banget tuh itu asin resep gitu sampai dalam-dalam ada asin ada manisnya terus dagingnya super duper juicy juicy banget tender banget bahkan yang dagingnya itu juga enggak keras nggak awet gitu dan matanya merata memang sampai dalam yang gua kaget lagi ayamnya loh ayamnya juga dari itu yang tebal-tebal gitu tapi enggak enggak seret pasti makan oke kalau misalnya kan kan bisa gini abad orang gua gula ya kalau untuk polosan gua paling suka banget ayam ayamnya enak banget manis asinnya pas dagingnya juga juicy banget tapi kalau misalnya yang dipakein tuah gulai yang kambing enak yang kambing enak jadi kayak makan gulai kambing sih sebenarnya cuma ada char gitu ada smokey smokey nya ada asin-asin dari kambing sabu kayaknya gitu kalau untuk yang sambel semuanya enak sih sambelnya pakai sambel semuanya enak karena sambelnya juga sambelnya pedes banget sambel bawang yang yang teger gitu bukan yang digoreng dia enak dari tiga ini gua paling suka enggak tahu kenapa tapi gua suka banget yang ayam enak banget kita lihat tata ayam lah sekarang gua mau coba yang ini sih apa namanya tongseng ini tongseng tongseng kambing misalnya kita lihat dari kuahnya dulu ya wuahnya ini lumayan cek loh kuahnya kental kita cobain kuahnya dulu nih tuh oh ini kental burih terus ada sedikit manisnya dan ada pedesnya terus seger banget seger dari tomat sama cabai ini cabai rawit potong gitu kalau untuk yang tongseng ini dia pakenya daging kambing full ya jadi enggak ada tulang-tulangannya woooow gua pemasok soal satu orang yang sceptis banget kalau sama makanan dari kambing karena takutnya bau atau keras alot gitu ya ini juga bau sama sekali nggak bau dan dagingnya juga rebut banget ini kayaknya dimasanya lama sih pakai nasi tadi ya cocok banget makan makan nasi gini ini dagingnya ada yang kayak tulang tapi sih bukan tulang ya bagian lemah lemahnya gitu tapi tender nggak susah gitu digigitnya selanjutnya gua mau cobain pengennya ini kan tadi gua cobain tulang-tulangnya jadi gua udah nggak sceptis lagi sama daging kambingnya ini daging kambing tapi masih ada tulang-tulang ini gede-gedi loh tulang iganya gua cobain kuahnya dulu banyak tulang-tulang banget ini lebih light dari kaldu apa kalusi rasa kambingnya lebih light daripada yang tapi tetep gurih gurih dari kambing terus manis sama pedesnya juga pas banget sih ini dominannya lebih rasa manis tapi kayak after testnya tuh ada pedes-pedesnya gitu tuh ini yang bagian ini yang bagian lembut banget jauh tuh ngeresek banget sampai dalam dalam si bagiannya jadi gampang banget ngelotok banget dari tulangnya dari tulangnya ya gua terasa lagi makan lem kalau lem kan lembutnya kayak gini nih hmm enak banget pelayanannya juga yang oke banget jadi kalian what it banget buat makan disini dan gak nesel sih untuk makan disini ya dan tambah lagi tuh rasanya emang otentik Jawa Tengah banget sih oke segitu dulu ya video-video kita terima kasih udah nonton jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen kalian see you on next video bye selamat menikmati